Intro Update perkembangan kasus meninggalnya Lina Zubaida Ini kata kepolisian Kepala bidang Humas Pol dan Jawa Barat Kombes Pol Sabtona Erlangga memastikan hasil otopsi Lina yang merupakan mantan istri komendian Entis Sutisna atau yang lebih dikenal dengan nama Sule tidak jadi diumumkan hari ini menurutnya penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik yang dikerjakan selama 14 hari kerja Perkembangan untuk kasus bulina ini kami penyidik masih menunggu hasil dari laboratorium forensik jadi memang estimasinya kita menyampaikan dalam proses laboratorium itu normatifnya 14 hari kerja jadi kami masih menunggu hujannya di Bandung Jawa Barat pada Kamis 23 Januari 2020 hasil pemeriksaan forensik nantinya kembali diperiksa penyidik diantaranya pada bidang organ tubuh laboratorium forensik organ-organ dan sampel-sampel itu dilakukan analisis toksikologi ada zat-zat yang ada di dalam tubuhnya di lambung usus dan organ-organ dalam itu itulah yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik terangnya nanti dianalisis oleh dokter forensik yang melakukan otopsi itu masih memerlukan waktu 1 atau 2 harilah baru bisa kita sampaikan tambahnya lagi itulah guys perkembangan terbaru terkait pemeriksaan di laboratorium forensik yaitu juga menjadi salah satu unsur penting dari proses otopsi itu sendiri jadi diperkirakan masih butuh 1 atau 2 hari lagi lah jadi kita masih akan menunggu kita tunggu perkembangan berikutnya tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax